Seorang bocah kelas 6 sekolah dasar menjadi korban pencabulan oleh tersangka inisial KH. Aksi pencabulan sudah dilakukan sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda. Tersangka kera memberikan uang untuk membujuk korban dengan berahli untuk memberikan jajan. Tapi masih ya dong lah namanya anak-anak. Pria berinisial KH ini ditangkap petugas unit reskrim Polsek Tarakan Timur setelah aksi bejatnya terbongkar oleh orang tua korban. Tersangka tega mencabuli seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Aksi pencabulan terhadap korban sudah dilakukan sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda. Salah satu modus tersangka ialah mengantarkan korban pulang dengan mobil rental dan disitulah korban menerima aksi pencabulan dari tersangka. Tersangka juga kerap memberikan uang 100 ribu rupiah untuk membujuk korban. Agar mau menuruti niat jahatnya, tersangka juga sempat menjanjikan untuk menikahi korban. Karena itu, karena pertama dia pulang larut malam kan, harusnya kan jam 11 itu dia udah pulang ke rumah. Cuma sampai jam 12 itu, kalau belum pulang akhirnya ditelepon dan mengangkat. Mengangkat, ternyata di rumah sakit. Nah, dari situlah mungkin dia ketakutan ditanya sama orang tua-nya, kira ngaku. Tapi dari kompan, si pelaku ini ada paksaan? Kalau dari pelaku ada ya? Ada berontak? Berontaknya sih? Berontaknya sih ya sebagus. Berontaknya ya nggak, mohon maaf, mungkin masih anak-anak dan takut untuk melakukan berontakan. Cuma sempat bilangnya tidak mau lah, pada intinya seperti itu. Karena alasannya, kami masih kecil segala macam. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pidana 12 tahun penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka kini dilakukan penahanan di Rutan Makopolsek, Tarakan Timur. Tersangka kini dilakukan penahanan di Rutan Makopolsek.